Halo kan, jumpa lagi di Ruang Senja ID Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan Xiaomi Pocopone F1 Apakah HP ini masih bisa jadi rekomendasi untuk dibeli di tahun 2022 atau tidak? Dan apa saja untuk kelebihan dan kekurangannya, kita bakal bahas di video ini guys Tapi sebelumnya, bagi yang baru gabung, jangan lupa subscribe di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya Untuk Pocopone F1 ini diluncurkan pada tahun 2018, sekitaran bulan Agustus Dan aku dapat HP bekas ini, itu sekitaran di harga 1,9 juta yang varian 128GB Yang pertama, kita bahas masalah desain terlebih dahulu Untuk di bagian depan, di bagian depan ini layarnya masih ada notch-nya yang teman-teman bisa lihat disini Namun tidak mengganggu, malah menurut gue lebih keren ya untuk desain yang seperti ini Yang sekarang kita sudah jarang temukan pada HP-HP baru Android jaman sekarang Dan di bagian belakang, ini tampak kalem ya Dengan posisi 2 kamera di atas dan fingerprint di bagian bawah Dan untuk bahannya ini, tidak mudah tertempel sidik jari Tidak licin dan enak buat digenggam Dan di bagian bawah ada tulisan Focophone Namun untuk secara overall dari penampilannya, menurut saya ini ya biasa aja guys Untuk Pocopone F1 ini, versi MIUI-nya masih di versi 12.0.3 Dengan versi Android-nya yang masih Android 10 Jadi untuk Pocopone F1 ini belum update ke Android 11 ya Masih menggunakan Android 10 Namun untuk penggunaan sehari-hari seperti sosmed, game, ataupun multitasking Ini masih nyaman-nyaman aja Dan tergolong juga masih ringan sih menurut saya Kita beralih ke bagian layar Untuk layar, Pocopone F1 ini masih menggunakan tipe IPS LCD Yang dimana kalau kita coba untuk menonton Youtube disini Kita bisa menonton sampai di resolusi 4K 60fps dan dengan support HDR Jadi cukup mantap ya, bisa memutar 4K dengan dukungan HDR Dan untuk masalah warnanya sendiri Cukup bagus ya untuk hitungan IPS LCD Dalam artian untuk warnanya tidak pudar Saturasinya pas Dan detailnya pun dapat Jadi kalau dibuat nonton film ini menurut saya masih oke banget Di tahun 2022 Kita beralih ke bagian performa Yang dimana untuk chipset pada Pocopone F1 ini adalah Idaman para pria gaming Yaitu menggunakan Snapdragon 845 Menerus dari Snapdragon 835 Dan ini sangat kencang sekali Kita bakal tes di 2 game ini ya guys Apakah di tahun 2022 masih lancar jaya dan tidak ada lag atau frame drop Oke yang pertama kita coba tes game PUBG New State dulu ya Disini kita lihat untuk settingan dari grafiknya Mendapatkan grafik apa dari game PUBG New State ini Oke kita bisa cek disini Untuk performanya bisa di max Terus untuk grafiknya bisa di ultra Dan ini kita coba untuk rata kanan ya teman-teman ya Dengan menggunakan grafik yang seperti ini Oke kita langsung aja untuk masuk ke pertandingannya Oke kita sudah masuk di lobby Menggunakan Pocopone F1 Dan menurut saya Disini untuk touchscreennya lumayan responsif Pergerakannya mulus Aman ya Kalau untuk di lobby seperti ini Tapi tidak tahu kalau nanti saat main guys Oke disini kita sudah masuk ke dalam pertandingannya Dan untuk fpsnya menurut saya ini masih 60 fps ya Mungkin bisa juga dikarenakan HPnya itu masih dingin Jadi untuk fpsnya masih stabil Karena disini aku menggunakan wifi ya Bukan menggunakan jaringan seluler Ya dan ini menurut saya sangat mulus sekali Dan hampir tidak ada lag atau stutter Untuk grafiknya pun juga bagus Detailnya terlihat jelas Untuk responsif layarnya juga tidak ada delay Maupun ghost touch Jadi memang feel gaming di HP ini Ini sangat kental sekali ya Sangat nyaman sekali Buat dipakai nge-game Tapi untuk masalah suhu Disini karena baru main ya Ada sedikit hangat tipis-tipis Di bagian belakang kamera Mungkin kalau teman-teman main game berjam-jam Bisa memakai tambahan cooler Biar untuk fpsnya itu stabil Dan juga HPnya tidak panas Jadi untuk main PUBG New State Tapi ini masih mumpuni sekali Dan kuat banget ya Kalau kita lihat disini Ini terlihat 60 fps guys Oke kita lanjut ke game kedua Yaitu adalah Viva Mobile Oke di game kedua ini Kita bakal cek dulu untuk grafiknya Dapet grafik apa ya Disini apakah bisa rata kanan Dan teman-teman bisa lihat disini Untuk settingan grafiknya Bisa kita setel ke tinggi ya Maksimal mentok di tinggi Dan disini kita bakal cek langsung aja Untuk performanya seperti apa guys Untuk grafiknya disini terlihat sangat detail Dan juga untuk pergerakannya sangat mulus sekali Kalau main Viva ini terlihat sangat stabil ya Di 60 fps Tidak ada starter ataupun lag ataupun delay Jadi disini sangat mulus sekali Untuk pergerakannya Tapi dengan catatan Memainkannya dengan suhu yang stabil Dan aku tadi juga sempat tes di Antutunya Antutunya itu berada di kisaran 398 ribuan Dan menurut saya ini cukup lumayan ya Untuk angka segini Meskipun pada saat tes itu suhu menjadi naik ya Agak panas Namun untuk skornya menurut saya cukup oke Oke kita bahas ke masalah kamera Menurut saya untuk kameranya ini masih cukup oke Dikunakan pada tahun 2022 Utamanya saya lebih prefer suka kepada hasil video yang bisa 4K dengan 60 fps Jadi menurut saya cukup bagus sekali Karena jarang sekali ya kita temukan di HP 2 jutaan Terutama bekas bisa merekam 4K di 60 fps Kalau ada pun mungkin jarang ya Maksudnya tidak banyak Dan untuk hasil dan kamera videonya kurang lebih seperti ini Ini 1080p dengan 30 fps Saya tes yang standar aja Hasilnya sudah bagus banget Dan ini untuk hasil fokusnya Tergolong cukup cepat ya Tapi sayangnya untuk videonya belum ada stabilizer ya guys ya Jadi masih terlihat goyang-goyang Kalau untuk fotonya juga masih bagus Namun terlihat natural ya Dan terlihat lebih agak pucat sedikit Malah menurut saya lebih bagus videonya Daripada kamera fotonya Nah untuk masalah cas Disini aku coba untuk tes pakai aplikasi Ampere Yang dimana di grup Facebook dari Pocophone F1 ini memang banyak yang mengeluhkan bahwa Ada yang casnya lama, ada yang casnya cepat Dan menurut pengalaman saya ini memang agak lama ya teman-teman untuk ngecasnya Disini padahal aku menggunakan kabel ori dari Vivan Nah ini ya Nah ini ya ori Vivan Lalu untuk casnya aku menggunakan ori dari Xiaomi Entah kenapa untuk daya yang masuk itu sekitaran 300an aja Kita coba tes langsung aja ya Apakah hanya hp saya atau hp teman-teman juga Nah disini kita cek menggunakan aplikasi Ampere Kalau kita lihat di aplikasinya Oke sedang mengukur Nah ini yang masuk cuman Antara 200 sarn ya Aku coba ganti charger juga Hasilnya hampir sama Sekitar 200 sampai 300 Dan mungkin ini yang membuat casnya jadi lama teman-teman Aku coba ngecas itu 1 jam hanya bertambah sekitar 20% Antara 20 sampai 25 Dan itu menurut saya lumayan lama ya guys ya Coba apakah ada yang sama Kalau ada yang sama teman-teman bisa komen aja di kolom komentar Oke jadi kita masuk ke dalam kesimpulan Apakah Poco F1 ini masih layak dibeli di tahun 2022 Yang dimana ini adalah hp bekas gaming Yang umurnya sudah berjalan hampir 4 tahun Dan tentunya untuk membeli hp bekas yang umurnya sudah hampir 4 tahun Pasti ada beberapa kendala Yang pertama Baterai Yang kedua mungkin sudah ada beberapa yang gantian spare part Saya terus terang tidak rekomendasi untuk beli Poco F1 di tahun 2022 Selain umurnya sudah berjalan hampir 4 tahun Untuk resikonya sendiri itu pun menurut saya cukup besar Jadi kalau teman-teman mau membeli hp bekas itu harus cek secara teliti ya guys ya Kalau aku mending lebih prefer ke Poco X3 NFC Karena selain umurnya lebih mudah dan untuk fiturnya itu lebih update Tapi ya sekali lagi selera teman-teman Mau pilih yang mana Kalau siap resiko ya silahkan Kalau tidak siap resiko ya tinggalkan Jadi ya sesimpel itu guys Dan mungkin segitu dulu dari ruang senja ID Semoga review ini dapat memberikan pencarahan buat kalian Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar Poco F1 Kalian bisa komentar aja di kolom komentar So kali ini ruang senja pamit dulu Ketemu lagi di video berikutnya Ruang senja pamit dan see you next video Bye bye